Halo sobat lem welcome back to lem kreatif hari ini gua bakal nge-rewent jadi rewind episode 2 gua hari ini bakal nge-rewent tentang boot glove jadi gua bakal ngasih ini ya jadi gua bakal ngasih tips hemat tulang dan perbedaan perbedaan tulang dengan hasil def jadinya nah gua bakal jadi tailor abal-abal hari ini jadi gua bakal nge-craft glove kenapa glove karena lebih gampang glove itu bahannya cuma tali kulit tulang dan kulit kecoklatan bentar gua udah ngambil skillnya belum ya sepertinya belum sih karena gua tailor abal-abal gua bakal ngambil skillnya nah skillnya ini ada di asesoris ini ya nah bone glove jadi gua bakal bikin ke bone glove tadi asesoris gua ngambil ini finger selalu bone glove cek bahannya bahannya di coating bahannya bener ya kulit kecoklatan lalu tulang yang udah diproses itu prosesnya terserah kalian mau proses proses padat ataupun proses ini ya proses kaca proses garam proses getah lalu dua kulit kering nah gua udah nyiapin jadi gua bakal ntar gua ganti dulu gua bakal pakai titel nah gua udah nyiapin jadi gua udah nyiapin ada 3 jenis tulang 4 jenis tulang cuma tulang ketiga jadi ada 4 jenis tulang yang bakal gua siapin dan nanti akan jadinya beda-beda kita lihat perbedaan depth nya untuk masing-masing tulang serta gua bakal juga membagi tips trik hemat tulang ya jadi kalian tidak perlu tidak perlu dua-duanya sama kalian cuma perlu satu jenis tulang yang sama nah gua udah nyiapin jadi yang pertama tanduk nah gua udah nyiapin tanduk untuk tulang jenis pertama nah tulang jenis ini itu nanti bakal jadi jadi glove yang beda beda dengan eh jadi nanti ada empat jenis yaitu jenis tanduk eh yang kedua adalah jenis bone plate atau lampeng tulang ya yang ke-3 itu jenis gading dan yang terakhir adalah jenis tulang nah untuk tulang ini ini kalian bisa gunakan apa aja gua bakal gunain gigi nah gua udah masukin sekarang gua bakal ngasih tips nyembatnya tips nyembatnya adalah kalian tidak perlu tulang yang sama ya saat meng-craft jadi kalau misal kalian pakai bone plate maka kalian hanya perlu tulang yang lain jadi gua bakal nyoba ini ini gua udah nyiapin tadi empat ya udah gua ambil nah gua bakal nyapin sedar kita coba cek ada berapa sekarang ada pas ya ada empat ya gua udah nyiapin ininya disini gadingnya nah gading satu gua bakal udah nyiapin nyiapin lalu sekarang kita ambil jenis kulitnya nah kebetulan gua udah nyiapin juga jadi kulit def 16 ada 4 ya ada 16 ada 16 kulit def 16 gua bakal jadiin dulu semuanya ini ya satu dua tiga empat oke gua ambil lalu gua bakal nyiapin ini kulit keringnya jadi gua perlu 8 kulit kering nah sip sebelumnya aja jangan lupa untuk minum jus ya kalau bisa jadi jangan lupa minum jus jadi untuk untuk meningkatkan keberhasilan dengan kita siapin lagi dua kulit lagi nah empat empat kulit lagi gua bakal jadi eh disini ada empat jenis tulang berbeda itu nanti akan menghasilkan jenis def yang berbeda untuk lokasi tangan paling tinggi itu nanti kita coba cek jadi untuk eh dari info yang gua dapat eh dari temen-temen juga bahwa untuk yang tertinggi adalah gading kita mulai coba kita bikin sedang Oh tidak ada ini ini mereka gua bakal ke gua bakal mampir untuk jahit ke domain tool gua nah gua karena tidak punya meja jahit welcome to pulau tuil gua hahaha yuk ini karena disini ada meja nah ini meja ini juga kalian eh jika kalian pengen hemat tempat kalian bisa pakai meja ini jadi meja ini tuh bisa buat meja senjata dan meja menjahit jadi kalian lebih hemat tempat daripada kalian beli yang jenis terpisah jahitnya nah gua bakal siap-siap sekarang kita minum dulu jusnya untuk menambahkan bahcanya eh yuk gua bakal ngecraft pertama gua gua bakal ngecraft gading ya Nah ntar jadi kita satu ini 16nya ya 23 nah sekarang kita nyoba kraft gading gua bakal butuhin nih gua bakal nyoba kraft gading dengan tips jadi gua bakal nyampur dengan tulang yang lain ini ini tips hemat tulang ya buat kalian yang 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 kalian yang jadi kalian kalau misalkan kekurangan tulang kali tidak tidak perlu nih yang gading dua-duanya kalian bisa hemat tulang nah ini kan jadinya Ivory jadi jadinya bakal jadi gading walaupun sebenarnya tulang yang yang kalian pakai itu beda gua bakal langsung kraft semoga tidak gagal biar kalian sukses semangat nah Ivory ini lebih tinggi jadi Ivory ini Ivory jenis jenis tulang Ivory ini lekas tanya lebih tinggi jadinya paling tinggi ditulang lanjut ke bond kedua gua bakal bikin kali ini bikin bond pleng ya jadi gua udah nyapin stego ini bond pletnya stego lalu gua bakal pakai mix lagi dan gua pakai ini eh langsung gua gua bakal jahit dan gua pakai yang ada crafting ability nah tulang kedua yang eh tulang kedua yang eh tulang kedua yang kastanya dibawa Ivory itu adalah bond plet kita coba ya kita coba cek kita mix ini kita pakai bond plet dengan Ivory jadinya Ivory ya jadi Ivory lalu urutan kedua adalah bond plet eh sebentar gua perlu ngasih contoh buat jenis tulang terakhir gua bakal ngasih contoh yaitu eh ini jenis tanduk nah tanduk ini levelnya dibawah bond plet jadi urutannya Ivory lalu kalian bond plet setelahnya tanduk nih gua gua kasih contoh ini bond plet dengan tanduk hasilnya tetep jadi bond plet coba kita cek yang lain tanduk dengan tulang nah itu bakal jadinya tanduk kita cek yang terakhir tulang dengan tulang atau tulang dengan gigi jadinya bond jadi urutan urutannya adalah jadi ada empat jenis tulang yang bisa kalian bikin jadi glove atau ataupun ataupun ini ya bot nah eh yaitu pertama gading lalu bone plet urutan ketiga adalah tanduk horn lalu urutan terakhir adalah tulang jadi ada ada glove tulang ada glove Ivory ya ada glove bond plet lalu ada glove horn ya oke hari kali gua bikin apanya ini sekarang gua bikin bond plet ya jadi gua bakal bikin bond plet tuh bond plet defense buff nya level 16 yuk gua craft oke nah semoga berhasil biar gua ada contoh karena jenis bond plet ini sebenernya bond plet ini lumayan banyak sih di di market juga oke berhasil gua langsung craft yang selanjutnya satu defense buff nya level 16 nah gua bakal bikin kalian gua bakal bikin tanduk jadi kalian bisa kalian kalian banyak stok tulang level 60 yang yang ini ya yang mau pecah kalian bisa gunain buat mix jangan dibuang tinggal kalian padatin saja nih jadi horn glove Oke kita keras lagi untuk tulang yang level ketiga jadi jenis level 3 jadi ada horn glove 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 on glove sorry gua salah macamnya glove on glove nah nah kita next yang terakhir adalah jenis tulang gue udah nyatin ya jenis tulang kita kita tes lagi ya coba ya kita pakai Ivory jadinya apa Oh tak jadinya Ivory kita pakai tulang-tulang jadinya bond glove glove bond glove eh ini bond jenis terakhir glove jenis terakhir gua cek apakah berhasil semoga sukses jadi gua bakal bisa ngebandingin ke kalian hasil defense buff dari empat tulang yang berbeda berhasil nah kita kita langsung cek saja jenis defense buff nya yang berbeda-beda gua cek dari Ivory glove Ivor glove ini memiliki stat defense 52 ya ingat-ingat Ivory glove ini memiliki defense 52 ini sama-sama level 59 dan defense buff nya level 16 jadi punya defense 52 Ivory glove kita cek ke bond plate glove untuk bond untuk bond untuk bond plate glove ini duranya juga sama karena level 59 juga sama ya nah defense buff nya level 51 jadi poinnya poin 51 ya defense buff untuk bond plate padahal sama-sama defense buff ini ada Ivory ada ini cuma beda ke satu poin untuk defense buff nya langsung kita coba ke hound glove on glove on glove ini tuh defense buff nya ternyata 50 jadi seperti yang gua bilang tadi paling tinggi adalah Ivory lalu bone plate dan terakhir adalah hound glove defense barunya 50 jadi ini sama ya defense buff 16 level 16 level 16 lalu eh glove nya level 59 tapi nilai defense nya cuma 50 jadi berbeda untuk jenis tulang yang tanduk hound glove lalu gua lanjut jenis tulang yang terakhir yaitu bone bone glove nah ini ada defense buff nya 49 ya beda-beda lah jadi yang paling bagus adalah tetap Ivory ini kalian bisa juga tadi eh tadi udah gua ini ya udah gua kasih contohnya jadi kalian bisa nge-mix nya dengan tulang yang lain jadi kalian bisa hemat lebih 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 nanti kalau jika kalian level 60 dengan defense buff 18 kalian perlu Ivory ya Ivory ya Ivory kalian itu bisa lebih hemat jadi kalian bisa pakai tulang yang lain dengan Ivory nah sekian video dari gua semoga bermanfaat dan see you in the next video bye 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 selamat menikmati